Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Aksi Nyata, modul 1.4 Berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Tarakan Saya, Novita Karolina, dari SMK Negeri 2 Tarakan, calon guru penggerak angkatan 9 Saya didimbing oleh fasilitator Ibu Titi Hamban dan pengajar praktik Ibu Suparti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, kepala sekolah SMK Negeri 2 Tarakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Tarakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Pertama-tama mari kita tanjakan kejadian sifat sadar Allah SWT Yang mana pada hari ini kita masih memberikan kesempatan dan kesehatan Sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini Dalam rangkaian kegiatan penerapan guru penggerak positif Di lingkungan SMK Negeri 2 Tarakan Dari calon guru penggerak keketaan 9 Ibu Novita Karolina Kemudian, yang kedua salam serta salam Semoga dan selalu kita cerahkan kepada Bapak Ibu Hamad, S.R.W. Alhamdulillah, kita CGP boleh berkolaborasi dalam kegiatan Berkegiatan salah satunya adalah melakukan aksi nyata Apa yang telah kami dapat Setidaknya di-share saja Di-share atau berbagi pengalaman Tapi mohon izin Bapak Ibu Bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari Tapi pada prinsipnya Hanya untuk berbagi Sedihannya hari ini Kepala sekolah kita bisa hadir Cuman beliau Tadi malam sudah datang Terus pagi ini tadi langsung berangkat ke Tanjung Selor Kemudian waktu kita Ada kesibukan Jadi belum berkesempatan hadir Saya berdiri ya Ijin Bapak Ibu Kita terakhir Kita mencoba Bagaimana menerapkan keyakinan kelas Karena mungkin nanti siapa tahu bisa jadi oleh-oleh begitu ya Tapi minta maaf Saya bukan mengajari Tapi itu yang bisa saya lakukan Membuat keyakinan kelas Terus mungkin bisa melakukan juga Yang namanya segitiga restitusi Terakhir Baik Bapak Ibu Sebelumnya kita mari bermain dulu ya Ada namanya itu Cobalah buka Nah cobalah buka itu Nanti Bapak berpasangan Satunya mengepalkan tangan Yang satunya temannya berusaha untuk membuka tangannya Bisa ya Bapak Ibu Bagian yang mau membuka itu Dia harus menggunakan Segala upaya Misalnya dibujuk kah Dikelitik kah Dimarah kah Di apa Nah yang tangannya dikepal ini Oke Bapak Ibu Mungkin bisa dibantu Dengan permainan ini Kira-kira apa ya maksudnya Jika dihubungkan dengan kontrol 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 Bisa dengan teman Anda yang B Boleh menghujuk Menghargik Mengintimidasi Memarah Memboda Membelitik Bahkan menawari Anda uang Agar Anda bersedia Membuka kepalan tangan Anda Bagaimana Bapak Ibu Apa umumnya dengan kontrol Makan ada tujuannya Jalan ada tujuannya Tidur ada tujuannya Gitu ya Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai Lanjut Pak Nah ini sih yang kedua Bahwa Kita hudu Semua penguatan positif yang kita beri Itu akan efektif dan bermanfaat Begitu ya Nah Pernyataan ini adalah bentuk-bentuk kontrol Kita mengontrol Bentuk-bentuknya Kita masih penguatan positif Di sama murid Kita nyebutkan ini manfaatnya Padahal kita sedang mengontrolnya Sebenarnya Nah segala usaha Untuk mengharui murid Agar mengulangi suatu perilaku tertentu Adalah suatu usaha Untuk mengontrol murid tersebut Namun dalam jangka waktu tertentu Kemungkinan murid akan menyadari Dan mencoba menolak Tunjukkan kita Atau bahkan yang menjadi tergantung Dengan kita Lanjut Pak Itu tulis yang kedua Tulis yang ketiga Bahwa Kritik dan membuat orang merasa bersalah Dapat menguatkan karakter Nah biasanya kan kita menggunakan kritik Sebisa mungkin Anak itu merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu Untuk mengontrol murid Nah ternyata Efek dari itu semua Maka murid Akan mengalami yang namanya Identitas gagal Gimana caranya supaya ini tidak terbuka Karena di dalam kepalan ini Ada barang berharga yang dipegang Begitu ya Bapak Ibu Boleh kita coba ya Oke ayo Siapa yang mengepalkan tangan Ini sembunyi kepalan Ya Coba Wak Di kepala tangannya Ayo Ya bisa nih kalau di pengeceh gitu ya Jadi nanti saya bersama Buka tangannya Buka lah gitu ya Buka lah Tapi juga kau simpan disitu Buka saja Juga coba Maukah Bapak Ibu mencoba Ada mau Kalau Pak Sama Pak Sufri Misalnya ada tangannya Pak Haris Di kepala gini Apa usaha Bapak Gimana jalan Coba gimana Pak Tujuannya 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 Tidur ada tujuannya Gitu ya Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai Lanjut Pak Nah ini sih yang kedua Bahwa Kita hudu Semua penguatan positif yang kita beri Itu akan efektif dan bermanfaat Gitu ya Gitu ya Pernyataan ini adalah bentuk-bentuk kontrol Kita mengontrol Bentuk-bentuknya Kita masih penguatan positif di sama murid Kita ngebutkan ini manfaatnya Padahal kita sedang mengontrolnya sebenarnya Nah segala usaha Untuk mempengaruhi murid Agar mengulangi suatu perilaku tertentu Adalah suatu usaha Untuk mengontrol murid tersebut Namun dalam jangka waktu tertentu Kemungkinan murid akan menyadari Dan mencoba menolak Dengan kita Atau bahkan yang menjadi tergantung Dengan kita Lanjut Pak Itu lulus yang kedua Lulus yang ketiga Bahwa Kritik dan membuat orang merasa bersalah Dapat menguatkan karakter Nah biasanya kan kita menggunakan kritik Sebisa mungkin anak itu merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu Untuk mengontrol murid Nah ternyata Efek dari itu semua Maka murid akan mengalami yang namanya Identitas gagal Itu Saya berusaha kepal begini kan Tapi saya pikir Ngapain kita Coba sih bagaimana Kalau dilepas Orang itu bagaimana Responnya seperti apa Gitu ya Ada yang sekuat tenaga Nggak mau ditumpah Begitu ya Nah Jadi Pertanyaannya Sebenarnya Siapa sih Yang memegang kontrol tersebut Ya Pikiran Apalagi Bapak Ibu Kalau Bapak mau buka Ya dibuka Kalau Anda mau Ya ditangan terus ya Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri Gitu ya Kalau kita mau kita buka Tapi Biasanya kalau dibuka itu Mungkin kita memberi kesempatan gitu ya Kita juga mau mencoba Apa responnya orang ini Begitu ya Bapak Ibu Oke Wajib Pak Baik Terbentuk Ada pernah ngalami Bapak Ibu Kita maksa gitu ya Maksa Oke Hari ini Satu hari Dua hari Tiga hari Kembali lagi Ramputnya gongrong lagi Gitu ya Kemudian Bahkan Menyebutkan permusuhan Nah ini permusuhan ini Masih ya Masih sama-sama gitu ya Tapi kayaknya Pernah dirasa gitu Oke lanjut Nah Nah ini dia Ini tidak bisa ya Gambar Ada gambarnya ini Kopi Apa Iya Screenshot Si Mombar tidak dapat Tujuan dari disiplin positif Seandainya ya Bapak Ibu sekolah kita ini bisa Menerahkan disiplin positif Maka Menerah Kita menerahkan motivasi Yang ketiga tadi Untuk dirinya sendiri Kemudian Apa tadi Pak Coba Tiba-tiba Untuk menjadi Orang yang mereka inginkan Dan menghargai dirinya sendiri Dengan nilai-nilai yang mereka percaya Itu tadi yang motivasi ketiga Lanjut Pak Untuk menjadi orang yang ingin Sama Pak Oke lanjut Pak Maka kata disiplin Ketika mendengar kata disiplin Apa yang terbaik Benar Bapak Ibu Aturan Itu yang lain Kemaksaan Hukuman Aturan, hukuman, kemaksaan Ada lagi Tepat waktu Ya Oke Apa yang terlintas Sepikiran Anda Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin Dengan kata Tata tertib Teratur Teratur Kepatuhan Teratur Teratur Nah Seperti yang Pak Aris bilang tadi Hukuman Padahal itu sungguh berbeda Kata disiplin Gitu Jadi Karena pelajaran Teori Motivasi Yang pertama itu Untuk menghindari Rasa sakit Kamu datang Ternambat lagi ya Gitu ya Jadi Maksudnya gini Dia datang cepat Itu karena Takut sama Gunofi Takut nanti dihukum Bukan dia datang Harus datang cepat Karena memang harus datang cepat Bukan Karena dia takut dihukum Menghindari rasa tidak nyaman Kemudian Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang Untuk mendapat senyuman Atau ujian dari orang lain Atau untuk mendapat hadiah Pernahkah ya Bapak Ibu Kita melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah Atau murid kita Dia belajar sungguh-sungguh Supaya dapat juara satu Karena targetnya Dapat uang satu Juta Padahal sesungguhnya Yang diharapkan Dia belajar sungguh-sungguh Dengan adanya penghargaan itu Itu karena memang usahanya Bukan karena dia mengejar hadiahnya Kemudian Lanjut Pak Tidak harus memberi hukuman Justru itu salah satu alternatif terakhir Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali Begitu ya Nah dalam hubungan kita Kata disiplin dimakmai menjadi Sesuatu yang dilakukan seseorang Pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Tadi ya Tadi ya Pas pemimpinan pembila Apa tadi ya Apa? Aturan Terus Pemaksaan Itu kan taknya Lanjut Pak Oke lanjut Pak Nah ini Kalau misalnya Bapak Ibu Ada yang mau nanti ikut Jalan guru penggerak Jadi nanti di modul 1.1 itu Tentang filosofi pendidikan Kileger Dewantara Paling mendasar itu Kita sebagai guru Sebaiknya kita memahami Salah satunya ini Bapak Kileger Dewantara Menyatakan bahwa Dimana ada kemerdekaan Disitulah harus ada disiplin yang kuat Padahal kita sebenarnya disiplin itu Mereka kayaknya merasa terketang Tidak nyaman Padahal disini bilang Dimana ada kemerdekaan Disitulah ada disiplin yang kuat Sungguhpun disiplin itu bersifat sel Atau pengikut Jadi ingat kalau perkhianatnya ya Berguru gitu ya Berguru Berarti sebenarnya kita disiplin gitu ya Bapak Ibu Kalau mau berburu harus disiplin Eh benar juga Kemudian Untuk menjadi seorang murid Atau pengikut Seseorang harus paham betul Alasan Mengapa mereka mau ikuti Suatu aliran Atau jalan tertentu Sehingga motivasi yang terbangun Adalah motivasi intrinsif Dari diri sendiri Bukan dari luar Lanjut Pak Ini masih banyak Pak Nah kemudian disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri Yaitu belajar untuk mengontrol diri Agar mencapai suatu tujuan mulia Nah tujuan mulia ini yang disebut dengan Nilai-nilai kebajikan Yang universal Lanjut Pak Nilai-nilai kebajikan ini berisi nilai-nilai kebajikan Yang disepakati Bapak Ibu Jadi dia menghargai dirinya Dengan dia belajar sungguh-sungguh Begitu Pak Begitukah Kon selanjutnya juga menghubungkan beberapa pernyataan Dari hasil pengamatan selama ini Tentang tindakan Memberikan penghargaan Yang nilainya sama dengan menghukum seseorang Kayaknya itu ibaratnya ada juara 1, juara 2, juara 3 Yang terhukum itu yang juara 2 sama juara 3 Ya kan Bapak Ibu Meskipun dia dapat penghargaan Padahal dia sebenarnya kan bertinginan itu juara 1 Hei? Ya itu yang terdapat-dapat juara Betul lah Ibu ya Akhirnya dia masih terhukum sendiri dirinya gitu kan Lanjut Pak Oke sebuah pendekatan untuk menciptakan disitu positif Sebagai seorang kita seorang dulu ketika murid ada melakukan kesalahan Jika kemana yang dilakukan Ya dibaca Bapak Ibu Ini mana ini Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak Atau mengingatkan murid konsekuensi dan kematianan Disiplin dalam bentuk konsekuensi Sudah terencana atau sudah disepakati Konsekuensi ya Bapak Ibu Untuk jangka waktu pendek Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur Nah misalnya nih Setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan Kemudian murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran Misalnya ngobrol Maka murid tersebut akan menghilangkan waktu bermain Dan harus menyelesaikan tugas karena tetap tinggalannya Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid Sikap guru senantiasa memonitor Sikit-sikit Kamu ngapain? Coba ngadep sini ya Sudah lama ngobrol lagi Jadi kita monitor nih Sibuk aja menertipkan murid kita Berikutnya Nah ini Bapak Ibu Kelihatan gak ya? Kita main-main nih sedikit ya Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Ini akan berhasil Karena hari ini saya terangkan Besok terjadi pencurian Jadi Keyakinan kelas Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak proyek kelas saja? Mengapa kita memilih di proyek tentang penggunaan gelang pada saat membarang Di dalam peradaan luar Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai gelang? Apa supri? Jaga keselamatan Oke Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan Setiap saat? Ya Biar gak sakit atau menjaga kesehatan Oke lanjut Nah ini kan Bu Jorin Yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu adalah Suatu keyakinan Keyakinannya itu apa nilai keselamatan atau kesehatan Nah Ini tadi yang saya bilangnya itu adalah suatu keyakinan Kemudian Keyakinan ini adalah Nilai-nilai kebajikan Ini persalnya disepakati secara tersirat Disebutkan Kemudian nanti ditulis Terus terlepas dari latar belakang Suku, agama, suku, negara, bahasa, maupun agama Jadi semuanya sama Makanya dikatakan lebih bersama Lanjut Baunya yang kebajikan Menekankan pada keyakinan seseorang Akan lebih Seseorang dari dalam Seseorang akan lebih bergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan Baripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna Mulai-mulai pun demikian Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya Tentang peraturan-peraturan yang diberikan Apa nilai-nilai kebajikan dibalik peraturan tersebut Nah ini pembentukan keyakinan keras Keyakinan keras bersifat abstrak Jadi tadi Nilai-nilai kebajikan itu tak ada Sifatnya abstrak Lebih abstrak dari peraturan Dan lebih rinci dan komprik Abstrak dan komprik Ini mana yang bagus Keyakinan keras berupa Pernyataan-pernyataan universal Pernyataan keyakinan keras Senang biasa dibentuk dalam kalimat positif Keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak Kemudian keyakinan keras sebaiknya Yang diterapkan di lingkungan tersebut Semua warga Artinya warga keras itu Yang mulutnya Yang mulutnya Adanya itu berkontribusi Dalam pembuatan keyakinan keras Lewat kejatan jual pendapat Bersama ini menjelang kembali keyakinan keras Next Nah ini kan kita praktek ya Bapak Ibu Saya minta ini Bapak Ibu Saya sudah sediakan Ada spidol Kemudian ada Kertas anol Nah saya minta tolong Bapak Ibu secara bergrup Mungkin lihat berkelompok Minta tolong dibuatkan lima peraturan Nah contohnya Contohnya Para contoh Untuk kita Siswa dilarang Ibu secara Bulu Kemudian Siswa dilarang Datang Terlambang Kemudian Bapak Ibu Bisa kita buat lima saja Pak Kalau saya kemarin sepuluh ya Bisa 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 Kemudian Spidol Silahkan Silahkan Bapak Ibu 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 Terima saja Saya di zaman menghargai diri pelajar Saat mengajar Terus kalau bicara sama temannya juga ada kasar Itu terlambat semua di menghargai Itu yang namanya nilai keberusiaan Bapak Ibu Orang sangat Bisa Bisa Menghormati Menghargai Pak Jangan merupi tren Hahaha Tidak Tidak Cokat Tidak 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 Nilai Kebajikan apa ini Tidak Kira kira yang muncul Tidak 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 Namun tidak semua ini muncul satu-satu nilai kebajikan, siapa tahu bahwa peraturan ini termasuk dalam satu keyakinan, nilai kebajikan. Kalau kebajikannya menghargai, kalau belum memulai pelajaran, betul sih ya keimanannya, boleh ditambah ke pakuan, maksudnya keimanannya harus dijaga, hal keimanannya harus dijaga, tapi nilai kebajikannya itu merasanya apa? Iya Bagi maafin abstrak dulu Iya Iya Bagi maafin abstrak dulu Iya Iya Tapi ini apa pun Ini apa pun Ini apa sih Ini yang minum Yang itu yang muncul Ini 11-11 sudah mau tutup hari ini Mari ini Tutup sudah Terima kasih. 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 Silahkan buka jar. Terima kasih. 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 Tugas saya. Tugas. 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 Tugasnya bukan memutuskan untuk teman kamu Tugasnya bukan memutuskan temannya Apa ya istilahnya dia? Mengadu domba kali ya? Tidak boleh adu domba temannya Jadi saya minta nanti Bapak Ibu Dibuat seperti itu aja Garis plus gitu ya Serat serat Di bagian atasnya itu guru tugasnya Di sebelah kiri terus sebelah kanannya Mulit tugasnya Kemudian yang dibawahnya guru itu Ditulis guru tugasnya bukan Oke Bapak Ibu Kita pindah selai Pak Jadi biar Bapaknya nanti Sudah di conteng kan tadi kan Dia menghormati Sama menghargai Tiga ya Oke Tepang semua selompoknya Ibu Tengsia Terima kasih Bapak Ibu Ada lagi nih Satu nih Gampang aja kok Jadi saya sudah kasih kertas kan Jadi kegiatan seperti ini Nanti kita telahkan ke anak-anak Bagaimana mendalami keyakinan kelas Salah satunya adalah kegiatan namanya Tugas saya Tugas kamu Artinya tugas guru apa Tugas murid apa Namun dibentuk dalam empat kotak Dalam empat kotak Tapi ini contoh ya Bapak Ibu Guru tugasnya Mengajar Mendidik Menjawab pertanyaan Memberi nilai Dan seterusnya Guru tugasnya bukan Menyakiti Disakiti Memaksa Kamu untuk belajar Merhatikan barang-barang murid Ada yang begitu ya Bapak Ibu ya Guru-guru yang merhatikan barang-barang murid Ada kayaknya ya Bapak Isteri Kemudian menyiapkan makanan Atau barang-barang Alat kudis Nah kalau murid Murid tugasnya Belajar Mencoba Mengasihkan yang terbaik Bersama Mengikuti peraturan Nah Bukan guru tugasnya ya Murid tugasnya bukan Menyakiti Disakiti Bukan Murid tugasnya bukan Melut Murid tugasnya bukan Merusak barang Ini apa ya Guru tugasnya Mela Eh Murid tugasnya bukan Ambil ya Guru tugasnya bukan Melakukan tugas Eh tak Murid tugasnya bukan Melakukan tugas guru Murid tugasnya bukan Melutuskan Untuk Teman kamu Murid Tugasnya bukan Melutus Oh dia Tak boleh Melutuskan temannya Apa ya Istilahnya Dia Mengadu domba Kali ya Tak boleh Mengadu domba Temannya Nah jadi Saya minta Nanti Bapak Ibu Dibuat Seperti gitu aja Garis plus Gitu ya Seret Seret Di bagian atasnya itu Guru tugasnya Di sebelah kiri Terus sebelah kanannya Murid tugasnya Kemudian Yang di bawahnya Yang di bawahnya Guru itu Ditulis Guru tugasnya bukan Oke Bapak Ibu Kita pindah selai Pak Jadi biar Bapaknya Nanti Sudah terjantai kan Ayo Bapak Ibu Guru tugasnya bukan Guru tugasnya bukan Menghardif Guru tugasnya bukan Membuli Murid tugasnya bukan Bermain game Murid tugasnya bukan Melatih Melatih gimana Pak Melatih 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 kan Guru Oh iya 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 Ibu hanya Ibu hanya Ibu hanya Beratih 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 Yang Pak Yang Manto Ancak Guru tugasnya bukan Guru tugasnya bukan Guru tugasnya bukan Memukul Guru tugasnya bukan Memukul Murid tugasnya Belajar Murid tugasnya Menghormati guru Murid tugasnya Bukan Bukan Berjanda Murid tugasnya bukan Bermain Murid tugasnya bukan Berklaim Oke Yang Murid saya Begitu juga Yang kemarin Apa ya Bu Pas Gurunya yang mau Diteritik Keluar Semua Sambil Nah ini kata-katanya Ini contohnya Patuhi aturan saya Atau Awas Kamu selalu Saja salah Selalu Pasti selalu Yang terakhir selesai Kejamnya ya Pak Next Pak Kedua Nah posisi pengkron Yang kedua Adalah Gurunya itu Membuat rasa salah Ya Pada posisi ini Biasanya guru Akan bersuara Lemah lembut Membuat rasa bersalah Akan menggunakan Keheningan Yang membuat orang lain Merasa tidak nyaman Bersalah Atau rendah diri Contoh katanya Ibu sangat kecewa loh Sangat kecewa sekali Dengan kamu Berapa kali Bapak harus memberitahu Kamu ya Gimana coba Kalau orang tua Kamu tahu Kamu berbuat begini Nah itu contohnya Selanjutnya Pak Posisi yang ketiga Teman Nah ini kayaknya saya sering nih Teman Saya memposisikan Saya guru Sebagai temannya murid Guru pada posisi ini Tidak akan menyakiti murid Namun Akan tetap berupaya Mengontrol murid Melalui persuasi Persuasi apa? Pendekatan Six feet gitu ya Face to face Posisi teman Pada guru Bisa negatif Ataupun positif Positif disini berupa Hubungan baik Yang terjalin Jadi positifnya Dia jadi teman gitu Pak Berteman Terus Di posisi Di posisi teman Menggunakan hubungan baik Dan humor Untuk mempengaruhi Seseorang Contohnya Ayo bantulah Demi Bapak ya Ayo ingat Tidak Ayo ingat Bisa nih kita Refleksi ke diri ya Memantau berarti Mengawasi Pada saat kita mengawasi Kita bertanggung jawab Atas perilaku Orang-orang yang kita awasi Posisi pemantau Berdasarkan pada Peraturan-peraturan Dan konsekuensi Menggunakan sanksi Aduh konsekuensi Kita dapat Memisahkan hubungan Pribadi dengan murid Sebagai seorang Yang menjalankan posisi Pematau Contoh perkataannya Peraturannya apa Apa yang telah Ternyata melakukan Sansi atau konsekuensinya Apa Seorang pemantau Sangat mengandalkan Penghitungan Catatan Data yang dapat Digunakan Sebagai bukti Atau perolakus Seseorang Ada Pak Punya buku catatan Kecil Catat Ada Masih ini melangkapi Tanggal sekian Apa yang dibikin Catat Nah itu posisi pemantau Karena nanti dihubungkan Dengan peraturan Next Pak Nah Ini yang diharapkan Kita Sebagai guru Nanti menjadi Manager Manager Adalah Posisi Dimana guru Berbuat sesuatu Bersama Posisi dimana guru Berbuat sesuatu Bersama dengan murid Mempersilahkan murid Mempertanggungjawabkan Perilakunya Nah Jadi dari posisi kontrol tadi Kita harus memainkan Posisi manager Dengan cara Menerapkan restitusi Restitusi itu Kita terapkan Dengan tiga langkah Namanya segitiga restitusi Nah disebutkan Merancang tahapan Memudahkan para guru Bahkan kita bisa terapkan Ke anak-anak kita ya Bapak Ibu Harus rajin ya Untuk melakukan proses Menyiapkan anaknya Untuk melakukan restitusi Namanya segitiga restitusi Atau restitution Triangel gitu Pak ya Sebutnya Pak ya Oke Next Pak Nah ini Tabelnya Ada tiga langkah Yang pertama Menstabilkan identitas Di teori kontrol Disebutkan Kita semua Akan melakukan hal terbaik Yang bisa kita lakukan Langkah yang kedua Validasi tindakan yang salah Semua perilaku itu Memiliki alasan Itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu Jadi kita tidak bisa langsung Apa Menjustice lah Setilanya Pastilah kita sudah ya Pernah menanyakan Anak-anak ini melakukan ini Alasan lu apa Nah yang terakhir ini Nah nanti dihubungkan dengan Menanyakan keyakinan Artinya di teori kontrol Kita semua memiliki Motivasi internal Lanjut Pak Nah ini segitiganya Nah kalau dari awal ini tadi Baru memperbaikinya Akhirnya dia Apa ya Dia menginternalisasi dirinya Menyadari bahwa Apa yang dia lakukan itu salah Tapi dia harus memperbaiki Memperbaikinya Dengan sadarnya Kesadaran Sesuai dengan keyakinan Yang sudah disepakati Lanjut Pak Nah ini penjelasannya Bapak Ibu dan seterusnya Lanjut Pak Terus Nah ini gantung nih Coba menerus sedikit Pak Oke Lanjut Pak Ini ya Ada kata-katanya Padahal kamu bisa melakukan Yang lebih buruk dari ini ya Kamu pasti punya alasan Memang-memang melakukan hal ini Kamu patut bangga Pada dirimu sendiri Karena kamu telah melindungi Sesuatu yang penting buatmu Kamu boleh mempertahankan Sikap ibu Tapi Kamu harus menambahkan Sikap yang baru Lanjutnya Lanjut Pak Ini yang diumumkan Dengan keyakinan telas Apa yang kita percaya Sebagai Telas Untuk keluarga Apa nilai-nilai Yang kita telas Pak tadi Apa bayangan kita Tentang kelas yang ini ya Kamu mau jadi orang Seperti apa Next Kayaknya menambah Habis Sudah Pak Sudah kan Alhamdulillah Selesai ya Bapak Ibu Ada kekira-kira ya Bapak Ibu sudah bayangannya Apa nanti setelah Selesai deh Nanti keluar mau buat apa Selesai deh Selesai deh Pertama Apun Ya siapa Pak Siapa 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 Selesai deh Cuma aku ada Datingnya sedikit Karena Selesai mau bertanya dulu nih Ini Jadi di dalam teori Apa ya Teori Kontrol Apa ya Selesai 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 Di dalam teori Kontrol Apakah ada Istilah Reward And Fundsman Khususnya Fundsman Jadi yang pertama Kenapa Karena Kalau kita Mengkaitkan antara Segitiga Institusi Mungkin Beda 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 Ini kan Kalau saya Sampulkan Itu Kayaknya Kita Sedikit Lebih Memlewati Pendekatan Andragogi Bukan Pedagogi Ya Yang Mengajari Orang Dewasa Kita Mengajari Berbeda Mengajari Antragogi Itu Sangat Beda Tapi Kalau saya Penjelasan Dari awal Ini Lebih Ke Andragogi Nah Yang Kedua Yang Ketiga Saya Gak Bingung Yang Sini Apa Ya Tidak 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 Apakah Penyakinan Selas Ini Bisa Memrepresentasikan Semua Karakteristik Siswa Karena Kita Tau Bahwa Ada Sembilan Ada Sembilan Intelijenis Yang Juga Kita Maha Maha Ini Akademik Intelijenis Tapi Kita Tidak Tau Bahwa Ini Anak Sebetulnya Dia Laringi Ke Mutip Intelijenis Atau Dia Lebih Keseni Nah Gitu Ya Jadi Kita Bisa Beraturan Dimana Bahwa Kukurannya Itu Dan Kita Atau Yang Saya Bila Ini Laringi Kesulitan Resistusif Atau Kita Contohnya di dalam Penas Apa ya Salah satu Contohnya Dilarang Berantakan Kita Tidak Sada Bahwa Anak Kita Ini Masuk Kategori Anak Yang Intelijensi Yang Seni Kita Tau Sedih Orang Seni Bagaimana Dia Lebih Orang Seni Kayaknya Dia Lebih Lari Ke Auditori Cara Belajar Auditori Karena Kita Kalau Auditori Sangat Bertentangan Dengan Auditori Kinesthetik Sama Yang Satu Visual Dia Berkentangan Visual Kenapa Auditori Orang Diberatakan Sedangkan Visual Lebih Rapi Jadi Makanya Kalau Anak Di rumah Badan Bekerai Itu Satu Baju Sembarang Tempat Adiknya Marah Karena Adiknya Sifatnya Visual Bukan Auditori Sedangkan Auditori Acak-acaknya Saja Nah Ini Kan Kita Puh Amin Jadi Bagaimana Cara Membuat Ini Dan Menarangkan Dalam Dibahas Ketika Maksud Dimana Starting Point Dimana Baca Sekirat Prinsip Daripada Ki Harga Dewantara Itu Kayaknya Kita Mengraplikasikannya Terbalik Ya Menurut Saya Maksudnya Kemerdekatan Disiplin Nah Itu Harusnya Kebalik Maksudnya Di dalam Medikian Memang Tidak ada Kedemahan Kemerdekatan Memang Betul Tidak ada Kemerdekatan Dalam Disiplin Contoh Ketika Masuk Uniter Ya Hark-hark Dicap Dicapu Pendidikan Ada Kemerdekatan Disiplin Itu Saya Masih Bimu Staffing Point Bagaimana Apakah Kita Mau Aplikasikan Ini Di Luang Lingkup Kelas Bahkan Sampai Di Lingkup Yang Sekolah Tinggu Pertanyaan Saya Apakah Yang Berlaku Di Sini Aturan Atau Kata Kata Ketik Kalau Di Dalam Kelas Apakah Masukkan Aturan Atau Kata Ketik Karena Kata Ketik Biar Aturan Ketik Ketik Ya Baik Terima kasih Pak Haris Saya Mencoba Banyak Mencabat Kata Kata Kuncinya Gitu Ya Mudah Saya Bisa Apa Yang Saya Katakan Ada Hubungannya Jadi Kalau Sudut Pada Ketika Membuat Keyakinan Kelas Sebenarnya Keyakinan Kelas Itu Dibuat Secara Teori Di Awal Di Awal Tetapi Kalau Saya Penerapannya Kemarin Pratulang Sudah Dibuat Di Depan Tetapi Tetap Tidak Merasuki Dirinya Akhirnya Setelah Saya Mempelajari Banyaknya Saya Harus Menerapkan Keyakinan Kelas Berdasarkan Apa Yang Saya Lihat Yang Terjadi Di Dalam Kelas Gitu Kan Nah Waktu Di Dalam Kelas Itu Sebelum Ada Keyakinan Kelas Coba Anak Saya Jelaskan Gini Sana Ribu Saya Tenangkan Di Sana Sini Yang Ribu Sini Saya Tenangkan Sini Ribu Akhirnya Saya Keras Ini Chaos Apakah Saya Yang Tidak Berhasil Menangani Yang Akhirnya Kalau Melihat Keyakinan Kelas Ini Sepertinya Saya Belum Pernah Membahaskan Mereka Gimana Ya Bahwa Anak Anak Sebenarnya Pada Dasarnya Baik Sebenarnya Mereka Mempunyai Nilai Nilai Yang Berharga Dalam Dirinya Tetapi Mungkin Terkutuk Dengan Lingkungan Sekitarnya Makanya Ketika Ada materi Keryakinan Kelas Saya Coba Terapkan Nah Keryakinan Kelas Ini Saya Buat Yang Mereka Tulis Itu Mereka Semua Dari Mereka Semua Kenapa Karena Di Dalam Kelas Itu Ada Yang Seperti Bapak Bila Ada Yang Suka Menyimak Dia Sudah Menyimak Yang Saya Bicara Yang Saya Menyimak Sangat Ribut Terganggu Akhirnya Dari Yang Terganggu Itu Mana Yang Dia Suka Atau Apa Keinginan Mereka Mereka Tuliskan Semua Yang Mereka Tidak Sukai Misalnya Jangan Suka Ambil Kumpet Orang Jangan Suka Nampil Nama Orang Tua Jangan Kalau Ngomong Tidak 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 Ditulis Semua Tapi Itu Sekuruh Mereka Dari Mereka Jadi Kalau Bila Mokak Dari Sudut Pandang Mana Pasti Sudut Pandang Murid Kenapa Karena Kita Buruh Menonton Mereka Yang Tidak Buat Ruperatura Mana Yang Negatif Positif Mereka Sendiri Yang Mengerjakan Dari Positif Tadi Coba Munculkan Keyakinan Apa Yang Muncul Dari Situ Kalau Begini Apa Yang Terjadi Oh Ya Bu Ada Menghargai Itu Bukan Ke 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 kebutuhan belajar murid itu nanti isinya apa ya, kesiapan murid, minat belajar, terus gaya belajar itu nanti masuk di, nanti Bapak ikutlah, itu masuk di pembelajaran berdiferensiasi jadi katanya itu kan, walaupun belajar berdiferensiasi yang kemarin saya dapat itu bahwa guru ketika masuk, dia menyediakan konten bermacam-macam ada nanti lewat yang audio, visual, ada yang suka membaca, dari internet, atau memang buku fisik guru itu harus menyediakan seperti itu, untuk mengakomodasi yang seperti yang Bapak bilang tadi katanya 5, 9, 9, 9, 9, 9, 10, ya seperti itu jadi, tugas kita untuk berhutupan, yang paling utama yang di kurikulum perdita itu berpihak pada murid, nah seperti tadi, distabilkan dulu, yang satu marah, yang satu jengkel, distabilkan dulu apa yang kamu lakukan, apakah itu sesuai dengan kreatinan kelas yang kamu lakukan ini terus, dengan kesalahan yang cari, gara apa, kancingnya campot itu, si murid yang melakukan itu dia wajib mengganti itu, tapi menggantinya bukan dibawa pulang ke rumah dia suruh jahit mampaknya, pasti mampaknya marah akhirnya, si murid menyadari bahwa dia harus menjahit belajar menjahit dari siapa? oh ada buru ini, dia pintar menjahit maukan kamu belajar apa? dia bilang ini, bu saya kan tidak bisa menjahit tapi kamu bisa kan belajar menjahit, bisa bu, tapi sama siapa? bagaimana dengan Pak Irfan? oh iya boleh bu, nah akhirnya si murid menyadari dia harus memperbaiki jadi terjadi win-win solution pak jadi apa yang dia sudah rusak, dia harus mempunyai kewajiban memperbaiki, bukan kita hukum pak kita sesuaikan dengan kesalahan apa yang dia lakukan kolaboratifnya itu, kita guru dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah membuat salah lanjut pak kayaknya lanjut lagi pak ya terus pak terus pak terus pak oke, ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan restitusi memperbaiki hubungan restitusi adalah tawaran bukan paksaan restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya lanjut pak lanjut pak oke lanjut pak biar cepat pak oke, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan dalam proses restitusi diri maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa yang menunjukkan fokus pada orang lain dan ya pak saya itu mau coba langsung ke eh itu apa ya ke keyakinan kelas eh kontrol, posisi kontrol lah oke, kita masuk ke keyakinan kelas karena ini memang harus kita terapkan kemarin sudah saya terapkan tapi sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati